5359 Alhamdulillah, ni'maduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min syururi anfasina wa min sayi'ati a'malina. Muniyahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah, wa hadahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi, wa mansara ala nahjihi, wa astanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, suri yang mulia ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qa'id Al-Qur'aniyah. Kaidah-kaidah Al-Qur'an terkait dengan jiwa dan kehidupan. Kita sampai pada Al-Qa'idah As-Sabi'ah wal-La'ishrun, kaidah yang ke-27, Wa man tazaka' fa'innama yatazaka' linafsih. Firman Allah SWT di dalam surat Fatir, ayat 18, Wa man tazaka' fa'innama yatazaka' linafsih. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia telah mensucikan diri sendiri. Sesungguhnya kebaikan tersebut kembali kepada diri sendiri. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, Rahimani, wa rahimakumullahu jami'an, Kaidah yang agung di sore yang mulia ini, kita akan bahas bersama terkait dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana seorang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, di mana fa'idah dari tazkiyatun nufus kembali kepada diri sendiri. Demikian sebaliknya, seorang yang mengotori jiwanya, sesungguhnya kejelekannya kembali kepada diri sendiri. Mudorat dan bahayanya kembali kepada diri sendiri. Saudara-saudari, Rahimani, wa rahimakumullah, Tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan jiwa, dari kata atazkiyah, memiliki dua makna. Makna yang pertama, at-tathir, yaitu membersihkan atau mensucikan. Wa zakatun nufus, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Buku Live, Terima kasih. 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 Inilenya plus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ketaatan kepada Allah, menambahkan kebaikan dan amal salih sehingga dua makna ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam tazkiyatun nufus membersihkan jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'aan semakna dengan tazkiyatun nufus Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam banyak ayat, diantaranya firman Allah, kata aflaha man tazaka wa dhaqa rasma rabbihi fasalla sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan ia pun mengingat nama Rabbnya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ia mengerjakan salat demikian pula firman Allah kata aflaha man zakaha wa kat khaba man dasaha sungguh beruntung seorang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi seorang yang mengotori jiwanya sebagaimana kaedah yang kita bahas firman Allah wa man tazaka fa innama ya tazaka li nafsih barang siapa yang mensucikan dirinya sesungguhnya kebaikannya kembali kepada diri sendiri para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'aan kaedah yang kita bahas wa man tazaka fa innama ya tazaka li nafsih barang siapa yang mensucikan jiwanya sesungguhnya kesucian jiwa tersebut kembali kebaikannya kepada diri sendiri Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara lengkap di dalam surat fatir ayat 15 sampai dengan 18 ya ayuhannas antumul fuqara ilallah wahai manusia sesungguhnya kalian semuanya fakir kepada Allah wallahu huwal ghaniyul hamid dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji in yasha'yudhibkum wa yati bi khalqin jadid di ayat yang ke-16 jika Allah berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kalian dan mendatangkan dengan makhluk yang baru dengan manusia-manusia yang baru wa mazalika alallahi bi'aziz di ayat yang ke-17 Allah berfirman dan yang demikian tidaklah sulit buat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat ke-18 wa la taziru waziratun wizra ukhrah dan seorang yang berbuat dosa tidak akan menanggung dosa orang lain wa intadu' musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syaih walaukana za kurba dan jika seorang yang berbuat dosa memikulkan dosa tersebut kepada orang lain maka tidak ada seorang pun yang akan memikulnya walaupun orang tersebut adalah kerabatnya sesungguhnya peringatan bermanfaat atas orang-orang yang takut kepada Rabnya walaupun mereka tidak melihat dan mereka menegakkan sholat barang siapa yang membersihkan jiwanya sesungguhnya ia memberikan manfaat untuk diri sendiri dan kepada Allah segala sesuatu kembali para pemirsa, para pendengar rahimani warahimakumallahu jami'aan empat ayat yang disebutkan di dalam surat fatir ayat 15 sampai dengan 18 dan di akhir dari beberapa ayat ini ditutup dengan kaedah yang kita bahas barang siapa yang mensucikan jiwanya sesungguhnya kembali kepada diri sendiri dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa hakikat sebelum sampai kepada taskiyatun nufus sebelum sampai pada pensucian jiwa wahai manusia sesungguhnya kalian semuanya faqir kepada Allah Allah yang maha kaya Allah yang maha terpuji saudara-saudariku yang dirahmati Allah siapapun dari kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya miskin kita semuanya faqir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya Allah tidak membutuhkan makhluknya bahkan Allah tidak butuh dengan ibadah kita tidak butuh dengan kebaikan kita tidak butuh dengan kesalahan yang ada pada diri kita bahkan sebaliknya kita sendiri yang butuh dengan ibadah kita dengan amal kebaikan kita kita yang butuh dengan sifat salih yang ada dalam diri kita masing-masing karena hakikatnya setiap dari kita faqir kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya perkara yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mudah untuk menggantikan siapapun dengan manusia manusia beriman seandainya semua yang beriman di atas muka bumi Allah hilangkan semuanya maka mudah buat Allah untuk digantikan dengan generasi baru yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya ini menegaskan akan maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak butuh dengan makhluknya di satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan hambanya yang bertawabat dengan hambanya yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena keutamaan Allah rahmat Allah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada mereka salah satunya sifat senangnya Allah bahagiannya Allah ketika mendapati hambanya bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala poin yang ketiga dalam beberapa ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dosa ditanggung masing-masing dosa tidak akan ditanggung orang lain seorang yang berbuat dosa ia menanggung dosanya sendiri dan ia tidak akan menanggung dosa orang lainnya selamat menikmati 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 semua akan dihisap oleh Allah yang besar yang kecil tidak ada yang didolimi Allah dimana Allah subhanahu wa ta'ala maha adil demikianlah di akhir dari beberapa ayat ini Allah tutup dengan kaedah yang kita bahas pada kesempatan kali ini wa mentazaka fa innama yatazaka li nafsih dan barang siapa yang membersihkan jiwanya maka sungguh kebaikannya kembali kepada diri sendiri sedara-sedari yang dirahmati Allah kaedah yang mulia ini memberikan pelajaran buat kita semuanya kebaikan yang kita kerjakan kembali kepada diri kita sendiri sifat salih yang ada dalam diri kita kebaikannya kembali kepada kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah dengan berbagai macam amal salih maka semuanya kembali kepada diri kita masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan amal tersebut tidak butuh dengan ibadah tersebut maka demikianlah seorang yang bersungguh-sungguh untuk membersihkan jiwanya ia sendiri yang akan merasakan kebahagiaan atas bersihnya jiwanya akan sucinya hatinya tatkala ia senantiasa membersihkan dari dosa dan maksiat dari kotoran-kotoran hati dan ia bersungguh-sungguh untuk menghiasi jiwa dan hati dengan amal salih ia pun bertakwa kepada Allah ia takut kepada Allah ia cinta kepada Allah berharap dan bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian semua amal salih yang ternyata amal-amal salih tersebut kembali untuk diri kita sendiri diantaranya menjadikan jiwa kita jiwa yang suci jiwa yang bersih sehingga benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sukses kecuali yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat saudara-saudari para pemirsa para pendengar Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran contoh dari para nabi dan para rasul dimana mereka semuanya diantara tujuan mereka diutus oleh Allah adalah untuk membersihkan jiwa mereka untuk mensucikan jiwa mereka dan perkara yang paling besar yang mensucikan jiwa mereka adalah tawhid kepada Allah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudari yang dirahmati Allah Nabi Ibrahim alaihis salam Khalilur Rahman beliau berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keturunannya untuk menjadi rasul Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 Rabbana waba'asfihim rasulan minhum yatslu'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabawal hikmah wahai Tuhan kami utuslah pada mereka seorang rasul yang akan membacakan ayat kepada mereka yang akan mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah kepada mereka wa yu'zakihim dan akan membersihkan jiwa-jiwa mereka innaka antal azizul hakim sesungguhnya engkau ya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana saudara-saudariku yang dirahmati Allah Nabi Ibrahim alaihis salam Allah terima doanya Allah kisahkan di dalam surat Ali Imran ayat 164 lakad manallahu alal mu'minin idba'asafihim rasulan min anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada orang-orang yang beriman diutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka agar rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah wa yu'zakihim dan mensucikan jiwa mereka wa yu'allimuhumul kitab awal hikmah mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka padahal sebelumnya mereka berada di atas kesesatan yang nyata saudara-saudariku yang dirahmati Allah kita bisa baca di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua huwa alladhi ba'asafil ummiyina rasulan minhum yatsru alaihim ayatih dan dialah Allah yang mengutus kepada satu umat yang ummi satu umat yang tidak berilmu seorang rasul dari mereka untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka wa yu'zakihim Allah sebutkan kembali tugas Rasulullah SAW adalah mensucikan jiwa mereka taskiyatun nufus wa yu'allimuhumul kitab awal hikmah dan mengajarkan alkitab dan al-hikmah kepada mereka Nabi Musa A.S. tatkala diutus untuk berda'wah kepada Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at ayat 18 dan 19 halaka ila antazaka ucapan Nabi Musa A.S. kepada Fir'aun apakah engkau ingin membersihkan jiwa wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha sehingga aku tunjukkan kepadamu hidayah dan engkau akan takut kepada Allah SWT salah satu ucapan Nabi Musa A.S. tatkala berda'wah kepada Fir'aun terkait dengan membersihkan jiwa halaka ila antazaka apakah engkau ingin membersihkan jiwa karena dosa dan maksiat mengantarkan seorang kepada buruknya jiwa kotornya jiwa demikian berbagai macam kejelekan ada di dalam dirinya karena sebab dosa dan maksiat tersebut maka adakah diantara kalian yang mensucikan jiwa ucapan Nabi Musa A.S. apakah engkau wahai Fir'aun ingin membersihkan jiwa sehingga aku tunjukkan kepada hidayah dan engkau akan takut kepada Allah SWT sampai pada keadaan takut kepada Allah SWT saudara-saudariku yang dirahmati Allah penjelasan dari para ulama bisa kita baca bersama diantaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala tatkala beliau menyifati ahlu sunnah wal jamaah diantara sifat mereka ya'muru nabi sabri indal bala mereka senantiasa mengajarkan manusia untuk bersabar tatkala mendapati musibah wa syukri indal raka dan senantiasa bersyukur kepada Allah tatkala mendapatkan kenermatan wa yada'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil amal dan agar mereka menyeru kepada akhlaq yang mulia dan amal yang salih dan mereka meyakini apa yang disabdakan nabi sallallahu orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaqnya wa ya'muru nabi ma'alil akhlaq wa yanhauna ansafa sifihah mereka memerintahkan kepada akhlaq yang mulia dan mencegah dari akhlaq yang tercelah pada kalimat yang terakhir beliau menyebutkan mereka selalu memerintahkan kepada akhlaq yang mulia dan mencegah dari akhlaq yang tercelah dan inilah hakikat daripada taskiyatun nufus mensucikan jiwa dimana jalan untuk membersihkan jiwa dengan dua jalan yang pertama agar kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal salih dan agar kita bersegera untuk meninggalkan akhlaq yang tercelah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudari yang dirahmati Allah kita ambil faedah dari perkataan al-imam atau syekhul islam ibnu temiyah rahimallah ta'ala antara amalan yang nampak dengan apa yang ada di dalam batin seseorang beliau mengatakan idha naqasat al-amalu zahirah al-wajibah jika amalan yang nampak yang itu wajib ternyata kurang kekurangan dari amal wajib yang nampak tadi tidak lain karena adanya kekurangan keimanan yang ada di dalam hatinya maksudnya adalah tatkala hati ini terpenuhi dengan keimanan hatinya bercahaya dengan keimanan hatinya lurus jiwanya suci maka amalan yang nampak pun akan benar terlebih terkait dengan amalan yang wajib terkait dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah hati yang benar hati yang bersih pasti akan melaksanakan kewajiban tersebut tidak akan menerjang batasan batasan Allah berarti sebaliknya tatkala nampak pada seseorang dosa dan maksiat meninggalkan kewajiban kewajiban menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ini menunjukkan bahwa hatinya ada yang kurang keimanannya ada yang kurang jiwanya yang tidak suci sangat butuh untuk tezkiatun nufus untuk membersihkan jiwa sehingga benar-benar kembali pada amal yang nampak adalah amal yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah amal yang mewujudkan akan perintah Allah dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa dan pendengar rahimakumullah beberapa jalan untuk bisa mensucikan jiwa kita tadi disebutkan ada dua jalan yang pertama bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah meninggalkan larangan-larangan Allah jalan yang kedua kalau terjadi dosa dan maksiat maka segera beristighfar segera bertobat pada Allah segera mendekatkan diri kepada Allah perbanyak amal yang salih sehingga kembali jiwa kita baik hati kita bersih ada pun amalan keseharian yang bisa kita kerjakan dan itu akan mensucikan jiwa kita yang pertama amalan terbesar adalah tawheed kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati yang sangat bergantung akan tawheed kepada Allah karena begitu agungnya hak tersebut begitu besarnya kewajiban hamba kepada Allah yaitu kewajiban bertawheed kepada Allah maka semakin kuat tawheed kita kepada Allah maka semakin bersih hati kita yang kedua agar kita senantiasa mengingat Al-Quran membaca Al-Quran mentadaburi Al-Quran bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Al-Quran dan memperbanyak bacaan Al-Quran maka jiwa pun akan semakin bersih jalan yang ketiga agar lisan kita basah untuk mengingat Allah berdikir kepada Allah sebelum tidur bangun tidur demikian sepanjang hari sampai kembali kita tidur malam dalam keadaan lisan kita senantiasa mengingat Allah berdikir berdikir kepada Allah dalam keadaan duduk berdiri berjalan di atas kendaraan di atas tempat tidur sendirian bersama dengan orang lain lisan kita senantiasa mengingat Allah berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya menjaga solat lima waktu dan tidak lupa menjaga solat sunnah yang paling agung yaitu solat malam minimal solat witir belum bisa solat malam jaga solat witir sebelum tidur kerjakan solat witir minimal satu rokaat bisa dikerjakan tiga rokaat senantiasa kita jaga seandainya seorang belum mampu untuk solat malam maka jaga witir sebelum tidur sebelum tidur malam berwuduk kemudian solat witir tiga rokaat dalam keadaan mungkin pengen cepat cepat cukup dengan satu rokaat berikutnya agar kita menyempatkan diri untuk muhasabah untuk introspeksi diri melihat diri di satu waktu berpindah pada waktu yang lain muhasabah apa yang saya kerjakan apa yang belum saya kerjakan apa yang saya tinggalkan apa yang terlewatkan dalam amalan saya demikian antara kebaikan dan kejelekan kita selalu menimbang berikutnya hati yang senantiasa mengingat akhirat tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat dunia tempat kita semuanya untuk bersiap diri waktu yang sangat sebentar dan segera kita kembali kepada Allah maka ingat kampung halaman yang sebenarnya kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat demikian pula agar kita mengingat kematian sehingga tidak panjang angan-angan kematian datang kepada kita kapanpun agar kita suka untuk ziarah kubur perintah Nabi S.A.W. pada kita semuanya untuk ziarah kubur maka kita bersungguh-sungguh akan mengingatkan kita akhirat kita punya kesempatan untuk mendoakan saudara-saudara kita dan yang terakhir hendaklah kita banyak membaca biografi para salafus saleh orang-orang yang sudah mendahului kita dan mereka sudah wafat dalam keadaan baik maka mereka contoh buat kita semuanya sehingga menguatkan kita untuk istiqamah dan memudahkan kita untuk tezkiatun nufus demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah apa yang kita kaji pada kesempatan suri yang mulia ini barang siapa yang membersihkan jiwanya sesungguhnya kebaikannya kembali kepada diri sendiri Allah ta'ala a'lam bisawab kita masuk di sesi tanya-jawab pertanyaan yang pertama bagaimana hukum sedekah korban diatas namakan keluarga yang sudah meninggal terima kasih sama-sama syukran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak cerita terima kasih 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 terima kasih